Perkenalkan nama saya Sekenarate dari Fakultas Kedokteran Di sini saya akan menjelaskan apa itu automated drug delivery system Drug delivery system adalah sebuah proses Pemberian komponen obat-obatan pada manusia untuk mencapai efek terapi Di mana obat tersebut dapat diberikan melalui berbagai banyak cara Misalnya bisa melalui mulut oral, kemudian dari topikal pada kulit Kemudian bisa dari inhalasi dari hidup, dan lain-lain Hal ini dapat mencakup area dari target yang ditujukan di dalam tubuh Yang berkaitan dengan jumlah dan durasi dari obat yang diberikan Kemudian automated drug delivery system ini terdiri dari instrumen mekanikal dan elektronik Tujuannya adalah untuk melakulasi, menyediakan, tenom maintain obat Dengan hanya 20-30% intervensi dari manusia Salah satu program yang menggunakan automated drug delivery system ini adalah infusion pump Di mana automated drug delivery system ini memiliki dua metode Yaitu metode base open loop control Di mana sistem ini diatur secara eksternal Sedangkan plus loop drug delivery system Merupakan metode pengiriman obat untuk memberikan jumlah dos yang tepat Dan bekerja pada mekanisme feedback Bad open loop dan cross loop membutuhkan set point Di mana sinyal feedback adalah nilai yang dihasilkan dari automated drug delivery system Akibatnya sinyal feedback ini dan set point diberikan sebagai input untuk algoritma pada drug delivery Untuk menghasilkan sinyal control Dimana sinyal control ini akan mengarahkan Kompa untuk menghasilkan intervensi untuk mendapatkan set point Sementara tanda vital seperti tak jantung, tekanan anterior rata-rata, dan blood gas Biasanya digunakan untuk memantau status pasien Kemudian manfaat dari penggunaan automated drug delivery system ini Contohnya adalah sebagai penggunaan CLEDS Atau closed loop anesthesia drug system Yaitu dimana selama operasi Hal ini menjamin untuk memberikan sejumlah manfaat Seperti menyesuaikan, minimalkan jumlah Dari keseluruhan anesthesia yang diperlukan untuk individu Yaitu seperti contohnya Pengurangan biaya Kemudian waktu penggunaannya itu lebih cepat Dan memungkinkan ahli akses itu untuk Mengerjakan fokus pada kasus yang lebih kritis Kemudian Modern automated drug Dynamic drug delivery system ini Rupakan suatu Base drug delivery system Dimana Dia itu lebih expert Menggunakan analyzer database Analyzer database ini sendiri Dapat membantu meningkatkan kualitas dan kualitas Ya Jadi Selama ini Alat ini itu Hanya boleh digunakan Oleh orang yang berkompeten Dan alat ini Dapat masih berfungsi normal Dan tidak ada bahaya yang akan dikimulkan Dari penggunaan alat ini Ya Itu dari penjelasan saya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.